Buya Yahya menjawab Berguru itu tidak ada pesantren Pada zaman Pak Hinda Nabi tidak ada pesantren Akan tetapi masjid punya fungsi sempurna Dikatakan sebagai pusat agama dan pusat budaya Ide-ide cawramang muncul dari masjid Bersama berkembangnya waktu, bersama bergantinya waktu dan berkembangnya cara hidup Bangsa manusia maka perlu dibuat tempat-tempat belajar Kemudian juga bersama itu juga Karena hirup piku dunia ini sangat mengganggu bagi yang ingin fokus belajar agama Maka ijtihad para ulama-ulama mengumpulkan para perindu-perindu ilmu agama Dikumpulkan satu tempat dimulai dari di rumah mereka sendiri Kemudian ditambah-ditambah sehingga menjadi satu perkumpulan namanya dunia pesantren Jadi untuk berguru tidak harus masuk pesantren Hanya di zaman yang rancuh, di zaman yang kacau balong Memang pesantren adalah satu tempat yang sangat baik untuk mengamankan diri kita Dari godaan-godaan macam, godaan yang terlihat dan tidak terlihat Baik dari manusia dan selain manusia Manusia mengganggu ya ada Tetapi selain manusia, media-media Sosial media Itu ada mengganggu sekali Itu maka pondok itu adalah hari ini adalah Sangat tepat untuk mendidik anak-anak kita di masa perkembangan mereka Di usia-usia belajar mereka Agar mereka terjuhkan daripada Kesesatan-kesesatan akhlak atau kesesatan-kesesatan keimanan dan akhidat Tapi pun demikian Bagi yang tidak bisa tinggal di pondok pesantren Bukan berarti tidak bisa baik Oh bisa, banyak Lalu berguru dengan kiai yang ada di kiri kanannya Punya mahabbah, cinta yang sesuguhnya hormat Kepada kiai-kiai guru-guru, ulama-ulama, habaib dan seterusnya Dia punya kecintaan, punya perhatian, punya peduli Maka dengan secara semacam itu Dia bisa sambung sudah Tidak apa-apa Memang bisanya seperti itu Karena tidak mampu untuk bisa datang ke pondok Tidak bisa tinggal di pondok Tapi dia mengikat belajar dengan guru di kampungnya, di masyarakat Oh boleh, tidak ada masalah Yang penting jangan sampai kita jauh dari agama Hanya kalau suruh milih Kalau ingin cepat Ya pesantren Tapi tidak semua orang bisa masuk pesantren Dan tidak semua yang di luar pesantren jelek loh Ya hati-hati Itu kan kesombongan anak pesantren Setiap di luar adalah jahat Oh enggak Di luar memang keadaan begini Tapi masih kita temukan orang-orang baik Hanya kami ingatkan bahwa Kehidupan di luar sudah sungguh sangat mengerikan Godaan-godaan amat besar Sangat mungkin sekali merusak anak-anak muda kita ini Masya Allah Media-media sosial yang liar Dan menjerumuskan Baik Bisa Asalkan anda berpegang Punya mahabbah pada kiyai Khidmah kepada ulama Maka anda termasuk punya guru Dan insyaAllah selamat Dan tentunya Guru adalah guru yang berakidah Dengan akidah yang benar Akidah yang diridui oleh Allah SWT Kalau Allah alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!